Pembangunan teknologi perlu terus diteruskan untuk membantu pembangunan Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menristek Dikti, Muhammad Nasir, saat membuka acara kontes robot terbang Indonesia tingkat nasional, KRTI 2019, di halaman Rektorat Universitas Negeri Surabaya pada Rabu kemarin. Kegiatan yang telah berlangsung tujuh kali ini, diikuti 95 tim dari 40 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia dan mengambil tema Menuju Kemandirian Teknologi Wahana Terbang Tanpa Awak. Muhammad Nasir juga menuturkan, dengan adanya kontes robot terbang ini, diharapkan bisa menghasilkan investor baru. Hal itu dikarenakan perkembangan teknologi robot terbang menjadi sangat penting untuk pertumbuhan Indonesia di masa depan. Saya dengan adanya lomba atau kontes robot terbang Indonesia tahun 2019 ini, bisa menghasilkan inventor baru, penemu baru di dalam masalah robot terbang. Karena teknologi di dalam hal ini menjadi sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi masa depan. Apa hubungannya robot terbang dengan ekonomi kan? Kita orang bertanya itu. Sementara itu, Dr. Mas Piah sebagai ketua pelaksana menjelaskan, kompetisi ini akan berlangsung hingga Jumat 4 Oktober 2019 di Lab Terbal Grati Pasuruan. Dan ini dilaksanakan. Tadi ada 4 divisi, yaitu Fixed Wing, itu yang robot terbang, kemudian kembali take-off dan landing, kemudian ada VTOL, kemudian ada Racing Plan, kemudian ada TD itu, teknologi development. Dengan adanya kontes robot terbang Indonesia tingkat nasional 2019, diharapkan lahir para penemu baru robot terbang yang temuannya dapat dimanfaatkan oleh semua bidang, seperti pertahanan, pertanian, dan mitigasi pencana. Dari Surabaya, Desi Anggraini melaporkan. Dari kami ucapkan terima kasih dan kami mohon untuk kembali.